Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian sehat semua? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mulai materi pembelajaran SBDB Pada sebelumnya itu Ibu akan memberikan satu ayat firman Tuhan Ayat firman Tuhan yang akan kita lakukan bersama pada hari ini Terdapat dalam kitab Kolose 3 ayat yang ke-20 Yang berkata, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal Karena itu yang indah di dalam Tuhan Nah, anak-anak yang dikasih dari Tuhan Dalam penemuan kita pada hari ini mengatakan Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan Harus menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua kita Seperti guru di sekolah Guru-guru di sekolah kan termasuk orang tua kita Dan juga orang yang lebih tua daripada kita Kita harus menuruti setiap apapun yang mereka sampaikan Sampaikan atau apapun yang mereka katakan kepada kita Karena di dalam Alkitab Kolose 3 ayat yang ke-20 Dikatakan itulah yang indah di dalam Tuhan Nah, karena itu mari kita merungkan kebenaran firman Tuhan ini Dengan menuruti setiap perkataan orang tua kita Entah di rumah, di sekolah, bahkan di malam itu Amin untuk kebenaran firman Tuhan Kita berdoa Terima kasih untuk kebenaran firmanmu Dan kami mengucap syukur untuk Pernyataan dalam kehidupan kami Ajar kami untuk melakukan firmanmu hari lepas hari Dan kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan tolong kami, berkati kami Amin Nah, kali ini kita akan belajar Materi pembelajaran SBDP Tentang seni rupa dua dimensi Yang pertama, untuk membuat bulannya Kita tempelkan kertas setengah lingkaran Setelah itu, kita warnai memakai crayon Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita ratakan memakai tisu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita buka kertas yang tadi kita tempelkan Lalu kita warnai lagi memakai pensil warna Lalu kita warnai lagi memakai pensil warna Terima kasih telah menonton! Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, poin kelapanya diutangkan memakai pensil atau crayon Terima kasih telah menonton! 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 kita tempel kartonnya sekarang kita buat garis pada tengah bungkai lalu kita potong dan pakai cutter itu kita pasangkan lagi double tip ke kartonnya setelah itu kita lipat kartonnya lalu kita potong memakai cutter jika sudah selesai itu alas bingkainya kita tempel pakai kertas setelah itu kita satukan bingkainya dengan alas bingkainya sekarang kita akan menghias bingkainya disini ibu sudah sediakan sedotan yang berwarna putih dan juga yang berwarna hitam sedotan ini akan kita gunting menjadi dua seperti ini seperti ini nah kemudian kita akan menempelnya di sisi-sisi dari bingkainya menggunakan double tip kita akan menempelnya seperti ini selamat menempelnya selamat menempelnya lakukan seperti ini sampai semua sisi-sisinya penuh nah kemudian rapikan setiap ujung-ujung sedotan selamat menempelnya 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 nah anak-anak buat sampai jadi seperti ini sekarang kita akan menempel gambar yang telah ibu buat kita akan menempel kita akan menempel gambar ini selamat menempelnya selamat menempelnya sekarang bingkai dan gambar seni dua dimensinya sudah selesai selamat menempelnya selamat menempelnya selamat menempelnya selamat menempelnya